musik 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 hari ini pembahasannya seru banget nih ya kayaknya langsung pada semangat gitu loh ibu-ibu disini pada uh berapi-api banget apalagi tadi yang dibahas fakta dari kamu nih iya gimana tuh bang ustad tuh ada orang selingkuh sampe ngeluarin budget 200 juta perbulan bang ustad subsidinya luar biasa banget padahal banyak yang bisa dibantu dari 200 juta itu 200 juta kalo dibeliin garam seluwi liang kolesterol beneran dong darah tinggi dong kalo garam di Alquran ada dua istilah namanya israf dan tebedhir, apa bedanya eee kalau israf itu ibu punya uang tapi uang itu ibu belikan sesuatu yang boleh-boleh aja sebenarnya pengen makan misalnya, makan boleh gak? boleh dong, boleh dong tapi berlebihan atau pergi haji boleh gak? boleh banget tetapi berkali-kali haji gara-gara dia berkali-kali haji orang akhirnya waiting listnya lama atau dia punya tetangga yang secara ekonomi tidak lebih kaya daripada dia tapi dia tidak bantu tapi haji dia bisa ini namanya israf dia berlebih-lebihan dalam hal yang baik gak boleh kecuali memang dia pergi haji karena pembimbing karena ditugasi negara dan lain-lain yang kedua ada namanya tabzir 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 itu kita punya harta harta ini kita alokasikan ke sesuatu yang memang gak boleh dari sananya selingkuh emang gak boleh udah gak boleh kita ngeluarin budget 200 juta tabzir itu namanya tabzir dia disebut saudaranya setan ada yang mau saudara nama setan? maka jangan jadi orang yang tabzir kalau gitu ustad saya gak mau tabzir saya ngasihnya dikit-dikit aja gak begitu juga bro kesimpulannya tetep udah selingkuhnya gak benar ngeluarin budget 200 juta lebih bagus 200 juta itu dikasih ke ke siapa? ke saya ke yang membutuhkan ke istrinya ke mertua ke orang tua ke pendidikan anak betul yang lebih bermanfaat lah ya pak ustad ya Masya Allah nah tadi kita udah kasih kesempatan buat ibu-ibu yang disini untuk kepo kan nah kita kasih kesempatan lagi nih biar makin terpuaskan gitu pertanyaan-pertanyaannya mengganjal di hati mereka ibu-ibu ini mah dikasih kesempatan dulu ngelunjak nama-nama kan lupa jadi pelajar pembelajaran kita semua udah ci ayah tunggu sini udah biar saya ngadepin dah kalau ibu-ibu ini wah oke udah ibu sampai mau pita pembelaan lagi dari ustad ayo saya ingin bertanya angkat tangannya boleh ibu? ibu-ibu kan jadi rame kan saya bilang juga apa tadi mah dikit ya ngangkat satu begitu dapet pembelaan ngangkat semua jadinya ayo silahkan yang mana ini ibu mau nanya nah silahkan Sofya lancur banget ingin bertanya apa dirimu? ibu-ibu 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 daripada dugaan kita ini terus menjadi syakwasangka ragu-ragu kita jadi suuzwan tapi alangkah lebih baiknya kita izin dulu sama yang punya handphone Kang mohon izin mama pengen ngelihat apa namanya handphonenya akang boleh atau enggak? izin dulu tenang bu suami ibu baru minta izin aja dia udah gemeteran jadi coba dimulai dari yang terkecil dulu minta izin dulu dan ini sebenarnya ada dari lebuk hati Alip paling dalam Bang Ustadz Alip pengen nikah amin cuman i'm so sad kenapa? karena sekarang saya lihat di sosial media banyak orang-orang selingkuh Pak Ustadz kayak saya pernah ngelihat ada video ini udah tinggal nikah besok nih tinggal akad amin satunya dia closingan Pak Ustadz ketahuan selingkuh sama cowok lain kan saya jadi trauma sama perempuan ya supaya kita gak gampang menjudge orang di tempat yang baik belum tentu semua orangnya baik di tempat yang tidak baik belum tentu semua orangnya gak baik ibu umroh ke Mekah tinggalin handphone disitu hilang gak kira-kira? Mekah tempatnya baik gak? tapi kalau ditaruh handphone hilang gak? hilang atau ibu ke satu tempat yang tidak baik apakah semua orang yang ada disitu tidak baik? belum tentu artinya kita tidak bisa menghukumi ini putih ini hitam yang bisa kita lakukan kita mengkontrol sifat kita ahlak kita mental kita jadi Alif jangan gara-gara 1,2,3 berita itu akhirnya menjenralkan oh artinya pernikahan itu seperti ini jangan Pak Ustadz bukan cuma 1,2,3 tapi contohnya udah lumayan banyak nih kalau gak percaya Pak Ustadz nih bisa lihat nih Viti setelah ini nih oh ada ya? ada nih Viti ini Pak Ustadz nih lu itu udah mau nikah apa? nikah apa? iya gara-gara iya ha? siap 2 tanggal 20 jangan ayin aja ayin kawin enggak ha? enggak enggak aku udah gak mau bentar bentar dengerin dengerin apa kena dia? aku udah gak mau ya aku udah gak mau sama dia udah gak mau kalau gak mau kenapa dia gak bilang dari awal? ha? keluarga kamu udah nuruin tanggal? enggak mama juga udah iya lihat aja nih keluarga saya juga udah ya udah saksin nih ya udah-udah biarin oke oke ini siapanya ini? udah kamu nih di pulang pekerja di rumah oh yuk apaan masih niye aku er rata s obrol ya aku ngerasih ketahuan nih ketahuan selingkuh Oke gua udah tunangan soalnya Oke makasih ketahuan yang pantesan nggak boleh Alhamdulillah Ya Allah ketahuan juga nah jadi begitu ternyata maksudnya Alif Pak Ustadz Iya artinya tugas kita nih tugas kita sebagai umat Islam kita diajarkan oleh agama kita untuk lebih menduga yang baik-baik bukan menduga yang tidak baik ya jangan sampai gara-gara 1 2 3 4 atau banyak cerita tentang perselingkuhan akhirnya kita nggak nikah ini simplistis logika yang salah mudah-mudahan anak-anak kita keluarga kita dapat jodoh yang baik untuk dapat jodoh yang baik itu algoritmanya mirip kayak media sosial kalau saya dekat dengan algoritma orang-orang baik saya ketemunya yang baik-baik selesai ketemu dengan yang alke circle yang tidak baik ketemu jodohnya juga tidak baik kata Nabi al-arwah Junudun Mujandadah Ruh kita ini akan menemukan circle algoritma jodohnya sesuai dengan circle mana yang sering dia temui meskipun nggak menutup kemungkinan ada orang yang ketemu di tempat yang baik tetapi masih ketemu dengan orang yang nggak baik akhirnya kita berdoa aja bersama Allah disambil ikhtiar mudah-mudahan kita dapat jodoh yang baik amin kenapa yang amin nenek-nenek udah punya jodoh buat anak-anaknya maksudnya Pak Ustaz tadi keluarganya terus disebarkan mungkin karena nggak bisa menahan lewat sosial media Nah itu gimana tuh Pak Ustaz hukumnya tuh gitu Ini penting juga nih Ibu-ibu kita ini manusia betul manusia itu dikasih Tuhan emosi betul-betul emosi itu artinya bukan cuma marah-marah nangis itu emosi kangen itu emosi cinta itu emosi sedih itu emosi betul-betul termasuk marah itu juga emosi manusia tanpa emosi maka dia bukan manusia dia benda mati tetapi isinya emosi mulu maka kita juga kehilangan kemanusiaan kita maka Islam tidak menyuruh kita membuang emosi tapi mengontrol emosi apakah media sosial itu tempat yang tepat untuk melampiaskan emosi kita menceritakan seluruh aib rumah tangga kita saya kira ya tapi sifatnya temporal artinya yang tahu masalah dapur kita jeruan kita adalah kita cari orang ketiga yang amanah yang bisa menyelesaikan masalah kita siapa dia guru kita orang tua kita sahabat yang kita percayai orang yang kita tuakan itu orang ketiganya bukan media sosial yang kita tunjuk menjadi orang ketiga yang menyelesaikan masalah kita maka media sosial itu harus ditempatkan gimana cara menempatkannya dengan baik namanya aja media sosial berarti apa jadikan media sosial itu menjadi cara kita semakin banyak silaturahim namanya aja media sosial jangan sampai gara-gara status kita makin banyak musuh kita itu menurut saya Masya Allah jadi itu jawaban banget tuh ya kalau bisa ya ada aib jangan diubar-ubar lah emang kita cuma bisa curhat sama Allah sama orang-orang yang memang kita anggap yang bermanfaat lah atau bisa mendidik kita dengan lebih baik bimbing kita lebih baik saya postat kalau ngomong-ngomong ibu mesti jelas cari orang ketiga bu guru ya bu guru dengan orang ketiganya masa lalu waduh itu bukan nabaikan malah balikan ada bu ya bukan lagi makanya kita akan banyak terus belajar supaya kita terhindar dari sifat-sifat selingkuh dari koreal sehatan kalau jiwa kita disetir didrive oleh syahwat dan al-hawak maka dia menjadi nafsu yang tidak baik belok ke kiri